Oke anak-anak, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semuanya. Hari ini kita akan belajar matematika tentang pecahan. Tepatnya tentang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Nah, seperti kita tahu, KPK ini diawali dengan pecahan. Jadi kita harus tahu dulu mana pembilang, mana penyebut. Nah, misalnya contoh bilangan ini. Setengah, satu per dua. Nah, satunya itu merupakan pembilang. Satu ini merupakan pembilang. Sementara dua itu namanya penyebut. Yang di bawah itu penyebut, yang di atas pembilang. Nah, KPK itu adalah cara untuk menyamakan penyebutnya. Jadi kalau misalnya ada dua bilangan, satu per dua sama tiga per enam contohnya. Biar yang di bawah ini sama-sama enam gitu. Satu per dua, tiga per enam lah mungkin. Nah, contohnya kayak gini. Ini adalah satu per dua sama dua per empat. Jadi KPK itu menyamakan penyebutnya yang ini jadi dua. Yang ini jadi empat. Biar sama-sama empat. Nah, caranya itu dibuat dulu lah baris. Kali-kali dua. Itu dua. Empat. Dua kali satu dua. Dua kali dua, empat. Dua kali tiga, enam. Dua kali empat, delapan. Dua kali sepuluh. Eh, dua kali lima, sepuluh. Dua kali enam, dua belas. Dan seterusnya. Sampai capek. Nah. Setelah itu dilanjutlah. Perkalian empat. Kan ini ada dua, ada empat. Satu-satunya dibuat. Nah, perkalian empat. Dua kali satu. Empat kali satu ada empat. Empat kali dua ada delapan. Empat kali tiga ada dua belas. Sampai capek. Sampai seterusnya. Nah. Terus. Diambillah angka yang paling kecil. Ini kan ada yang sama ini. Kita cari dulu yang sama. Ini ya di hasil-hasil yang sama itu ada empat. Ada angka delapan. Ada angka dua belas. Ya kan? Ada angka empat. Ada angka delapan. Ada angka dua belas. Tapi untuk capek. Kita ambil yang paling kecil. Empat. Jadi. Dibuatlah penyebutnya menjadi empat. Jadi. Inilah. Kita buatlah penyebutnya menjadi empat. Jadi. Ini kan ada empat. Dua per empat ini kan ada empat. Penyebutnya. Yang di bawah ini ada empat. Berarti tinggal mengubah yang satu per dua. Ini menjadi. Bawahnya ini juga empat. Jadi. Berapalah. Bisa dikalikan. Dua kali berapalah. Biar dibuatnya itu empat. Ingat. Untuk pengali. Atas dan bawah itu wajib sama. Contoh. Kalau misalnya mau dibuat jadi enam. Berarti dua kali tiga. Jadi tiga per tiga. Nah. Ini karena dibuat jadi empat. Jadi dua kali dua. Makanya setengah. Kali dua per dua. Sama dengan dua empat. Ternyata. Setengah itu. Sama aja dengan dua per empat. Makanya. Setengah sama dengan dua per empat. Ini anak-anak. Agar dipelajari lagi ya. Itu perkalian itu penting itu. Perkalian dasar ini penting ini. Untuk KPK. Jadi kalau anak-anak susah masih perkalian. Ini pasti bakal susah. Oke. Terima kasih. Selamat pagi. pagi. Tubih. Tengah. 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 Liar. .